Intro Halo, ini adalah Sapa Pontianak, hasil kerjasama Kompas TV Pontianak dengan pemerintah kota Pontianak. Saudara, seperti biasa di Sapa Pontianak kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah di kota Pontianak untuk membicarakan masalah-masalah terkini yang ada di sekitar kita. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di layan telepon interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Yang akan kita ceritakan hari ini adalah tentang pengelolaan sampah di kota Pontianak. Tema besarnya, jangan sampai sampah hanya berakhir di TPA atau di tempat pembuangan akhir. Saya bersama dengan wakil wali kota Pontianak, Pak Edi Rusdikamtono, selamat sore. Selamat sore. Pak Edi, kita bicara soal pengelolaan sampah sebelum lebih jauh, jangan semua sampah berakhir di TPA. Cerita dulu mungkin boleh, Pak. Seperti apa sih sebenarnya pengelolaan sampah di kota ini saat ini? Sampah di kota Pontianak saat ini produksinya rata-rata per hari itu 300 sampai 350 ton. Per hari? Per hari yang diproduksi. Yang dibuang sebagian besar 90% itu ke TPA Batu Layang. Nah ini lebih banyak produksi itu ada di pasar-pasar. Yang ada di 6 pasar besar di kota Pontianak, itu rata-rata 1 pasar itu 2, 3 sampai 6 kontainer setiap hari. Nah oleh sebab itu, permasalahan sekarang TPA kita yang berada di lahan gambut itu masih belum memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan sebagai TPA yang berkonsep sanitary landfill. Oke, dengan alasan? Yang pertama adalah di sana itu lahan gambut yang sangat dalam antara 9 sampai 13 meter gedalamannya. Yang kedua, sistem drenasenya tidak berfungsi secara maksimum sehingga bak maturasi yang sudah tersedia itu tidak bisa mengolah air lindi menjadi air yang layak untuk bisa dialirkan ke saluran primer. Dengan kata lain, dengan adanya tempat pembuangan akhir saat ini, masyarakat di sekitar Batu Layang sebenarnya terancam airnya tercemar oleh air sampah? Iya, sebenarnya sudah sebagian daerah tersebut sudah tercemar ya. Jadi sudah tercemar, tapi kita atasi dengan kita membuat tanggul untuk membatasi supaya air itu tidak langsung masuk ke drenasa sekeliling yang ada di sekeliling TPA tersebut. Kalau kita bicara volume-nya kan besar sekali ya, 300 sampai 350 ton per hari, sementara lokasi tempat penampungan akhir tadi juga dikatakan masih belum cukup layak. Ada rencana lebih jauh mungkin Pak untuk memindahkan TPA atau melakukan hal lain supaya tidak membludak sampahnya? Jadi begini, pada saat dulu dirancang program Kalimantan Urban Development Project itu tahun 1992, TPA itu dibangun pada tahun 1998. Itu memang dirancang untuk sanitary landfill. Nah, karena satu-satunya di Indonesia kita berada di lahan gambut saat itu, pada saat konsep awalnya itu sudah sesuai dengan desain yang kita merencanakan, tetapi tidak diantisipasi terhadap lahan gambut yang ada. Struktur tanahnya itu? Karena muka air tanah itu kan tinggi, yaitu kalau musim hujan, itu sebagian TPA tergenang air, sehingga fungsi drenasenya tidak bisa maksimum berfungsi. Nah, sehingga sementara kita tidak ada talahan lain, di situ kan ada 10 hektare dulu. Terus sampah itu dibuang terus ke sana setiap hari. Nah, sampai saat ini kondisinya memang masih berfungsi, tapi cuma sebagai tempat penimbunan sampah, terus open dumping. Kalau idealnya, konsep sanitary landfill ini harusnya seperti apa sih tempat pembuangan akhir itu? Yang pasti, lahan plat dasarnya itu harus di atas permukaan air tanah. Harus aman dari banjir, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi drenasenya untuk mengalirkan air lindi itu ke maturasi yang nantinya akan diolah, diproses, sehingga nantinya jadi steril, jadi bersih. Terus sampah yang menumpuk tersebut, nanti itu akan berproses, ada yang menjadi gas metan, terus ada yang terurai, terus sampah anorganiknya itu dipilah, Nah, sehingga nanti itu bisa jadi daur ulang untuk sampah organiknya. Dan sampah yang kerasnya atau yang anorganiknya itu bisa diproses untuk digunakan kembali atau digunakan untuk fungsi yang lain. Oke, itu adalah kondisi TPA kita saat ini. Nah, tentu pemerintah kota Pontianak punya rencana nih supaya TPA yang tidak layak ini tidak kemudian menimbulkan masalah. Kita bahas setelah ini ya Pak. Saudara, setelah jeda kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda boleh catat nomor telepon line interaktif kami di layar kaca Anda. Kami akan kembali sesaat lagi di Sapa Pontianak. Anda kembali di Sapa Pontianak. Saudara, kami masih membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung untuk berdiskusi langsung. Hari ini kita bicara tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Anda bisa bertanya langsung, ada wakil wali Kota Pontianak Pak Edirus Dikamtono yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Bicara tadi soal pertumbuhan sampah di Kota Pontianak. Kan luar biasa sekali banyaknya sampah kalau sampai 350 ton per hari ya Pak. Masalahnya, sampah yang ada saat ini semuanya dibawa ke TPA. Sementara, harusnya sampah katanya ini harus dipilih-pilih. Ada organik, anorganik, berbahaya dan sebagainya. Itu juga katanya penyebab Kota Pontianak tidak dapat piala Adipura. Benar ya Pak? Iya. Jadi memang Adipura itu kan indikator kota yang manajemen pengelolaan sampahnya baik ya. Termasuk kotanya hijau, bersih gitu. Nah itu indikatornya bukan cuma fisiknya saja bersih, tapi pasarnya harus bersih. Sekolah-sekolah, daerah perkantoran, drenase, parit-parit, terus yang paling tinggi juga bobotnya adalah tempat pembuangan sampah akhirnya. Jadi kalau manajemen sampahnya itu bagus, baik, nah itu indikator dari keberhasilan untuk mendapatkan penilaian Adipura. Manajemen sampah kita masih belum baik ya sebenarnya? Gini, kita sudah berjalan. Kan bisa dilihat masyarakat di lapangan Kota Pontianak sekarang ini boleh dikatakan sebagian masyarakat yang berada di pinggiran sungai hidupnya itu, memang di situ kita masih ada kebiasaan membuang sampah di sungai atau di parit. Sebagian masyarakat sudah mengerti tentang peran mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada waktu-waktu khusus membuang sampah di TPS yang kita sudah tetapkan berdasarkan perda, itu jam 6 sampai jam 6 pagi. Selebihnya itu bisa, itu melanggar. Selebihnya ada sanksi kalau misalnya tetap motot membuang sampah sembarangan. Bahkan kita bisa tipiring dan denda. Oleh sebab itu petugas kebersihan itu mulai jam 3, subuh itu sudah mulai paling lama itu bergerak untuk mengakut sampah-sampah tersebut. Baik, Pak kita mau tanya dengan warga yang sudah bergabung, ada Pak Ardi di Imam Bojol, apakah di sekitar kawasan tempat Pak Ardi memang benar sampahnya sudah dikelola dengan baik dan sudah diangkut tepat waktu. Halo Pak Ardi, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Ardi, silahkan apa yang ingin dikomentari, Pak. Bagaimana pengelolaan sampah di sekitar tempat Anda? Ya, begini Pak. Selamat sore, Pak Wakil. Sore, Pak Ardi. Saya biasanya kalau pagi itu suka melihat di kawasan sampingnya hotel itu, Pak. Hotel Kapuas dan Makan. Itu masih ada sampah-sampah belum diangkut itu. Katanya kan kalau buang sampah kan malam sampai jam 6 habis itu sudah diangkutin gitu. Di situ kadang sampai agak siang itu masih ada gitu. Padahal di situ kan kawasan, ya istilahnya kawasan bisnis ya. Mungkin nanti kalau ada orang luar yang inap di situ kan kelihatan gimana gitu. Ini mohon tanggapannya apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ardi. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Ardi. Jadi memang jalan karya Budi Karya di samping hotel Kapos Palace itu sebenarnya sudah ditutup TPS yang ada di situ. Cuman masih ada warga yang masih membuang sampah di situ. Oh itu sebenarnya TPS-nya sudah ditutup? Sudah ditutup, sudah tidak ada lagi. Karena kan di jalan Limang Bonjolnya ada di dekat sekolah Sejuki ya di situ ya. Soalnya beberapa hari saya lewat kayaknya ada box penampungan kuning itu artinya kan berarti sampahnya masih boleh dibuang di situ ya. Ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi di situ. Cuman masyarakat karena terbiasa dari dulu di situ bak sampah. Jadi mereka mau cari jalan yang pintas saja. Terutama dengan kendaraan, main lempar. Nah ini memang terus terang, Pak Ardi. Saya juga sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk kita menggenahkan lah manajemen sampah ini. Karena memang kita akui masih ada beberapa kelemahan kita. Terutama dari sisi personil dan peralatan. Kedua, kita akan mencoba mencari titik-titik TPS ya. Atau transport depo yang harus tersembunyi. Yang kota modern itu tidak boleh lagi ada TPS di pinggir jalan sebenarnya. Oh gitu, tidak boleh lagi di pinggir. Kalau tidak boleh lagi di pinggir-pinggir jalan itu ada TPS. Itu kelihatan kumuh ya. Seperti kategori namanya kota kumuh itu adalah sampah. Masih berserakan. Jadi kita akan tata ulang manajemen tersebut. Sedang mencari titik TPS sementara yang mana ini nanti akan kita jaga paling lama 12 jam sampai 24 jam. Kita tempatkan petugas untuk menjaga TPS tersebut supaya masyarakat terbiasa membuang sampah di jam-jam tertentu. Dan di Perda itu kalau tidak salah ada sanksi juga ya Pak bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang ditentukan? Iya, sanksinya ada sampai kita akan dipiring lah pokoknya kalau ada masyarakat yang membuang. Dan beberapa sudah kita lakukan termasuk dari perusahaan-perusahaan restoran yang membuang sampah menggunakan mobil pickup itu pada seharusnya kan tidak boleh ke TPS mereka langsung membawa harusnya ke TPA. Tapi banyak mereka juga langsung buang ke TPS. Ini juga beberapa yang sudah kita lakukan tindakan-tindakan tegas. Jadi pemerintah kota tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi bagi yang membawa sampah sembarangan. Masalahnya kan begini Pak. Kita ini mau memilah sampah organik, anorganik, sampah berbahaya. Ada tiga kategorinya. Sementara ketika ini cuma satu saja dibuang di satu tempat, ini aja masih berantakan apa ya Pak? Apa perkara mental masyarakatnya? Yang kita sedang mengedukasi masyarakat itu sekarang kita coba sejak dari rumah sudah dipilah sebenarnya. Sampah organik, anorganik dulu. Jadi yang berbahaya mungkin tertentu lah. Itu biasanya berbahaya itu kalau ada sampah misalnya dari PMI, dari puskesmas, rumah sakit. Sampah-sampah kesehatan ya? Itu biasanya di insinilator. Jadi tidak dibuang sembarangan bekas jarum suntik misalnya yang hentong-hentong darah. Tapi yang umum ada diproduksi oleh masyarakat itu anorganik, anorganik. Nah, 80 persen sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu kebanyakan sampah organik. Jadi sampah organik yang bercampur, sementara ini masyarakat bercampur dengan sampah plastik, ya kan? Diikat gitu contohnya, terus dibuang. Nah, sementara yang diambil oleh pemulung itu adalah plastik-plastik yang bekas botol minuman. Kalau plastik-plastik resek itu mereka tidak dibiarkan. Dibiarkan, padahal itu juga untuk, itu tidak terurai, sampai 20 tahun pun tidak terurai. Tapi berarti begini, selama ini kan yang seling dilakukan, sampah organiknya disimpan di dalam kantong keresek kemudian dibuang. Berarti itu cara yang salah ya Pak? Salah. Sebenarnya begini, kita sudah menerapkan, nanti kita pilih sampah organik itu di bak tersendiri, anorganik tersendiri. Sehingga yang organik ini kita bisa proses menjadi kompos, menjadi gas metan. Nah, ini sudah kita lakukan, kita sudah membuat bangunan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan gas metan itu di jalan Purnama 2. Tidak, tadinya kita berharap itu adalah untuk, yang kita uji coba adalah pasar kemuning, pasar mawar, pasar pelamboyan. Nah, hasil uji cobanya seperti apa? Diceritakan setelah jeda ya Pak. Setelah ini saudara kami akan kembali untuk Anda di Sapa Pontianak. Kita kembali di Sapa Pontianak saudara. Nah, Pak Edi kondisi yang ada saat ini adalah TPA kita luasnya 10 hektare. Sementara jumlah sampah kita luar biasa banyaknya. Ini belum termasuk nanti di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu biasanya jumlah sampah akan lebih banyak ya Pak. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah kota mungkin akan memperluas TPA atau masyarakatnya yang kita paksa untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang? Jadi kalau di TPA kita sekarang ini, luasnya sudah bertambah, sudah 20 hektare. Kita sudah bebaskan tanah 10 hektare lagi. Jadi sekarang sudah 20 hektare dan kita akan bebaskan lagi sampai 40 hektare. Jadi di sekelilingnya itu sudah kita ingin perluas. Sementara sel yang lama itu sebenarnya pada tahun 2009 yang lalu, itu sudah ada investor masuk yang menata TPA untuk menangkap gas metan. Yaitu PT Kigoko dari Korea. Mereka sudah menginvestasikan, dananya di sana kurang lebih 10 miliar. Dia sudah menginvestasikan dengan cara menutup tempat sampah yang lama, diurut tanah, dikasih plastik, ditutup lagi. Tapi ditanam pipa-pipa paralon itu untuk menangkap gas yang dianggap gas metan yang, ini kan gas metan CO2 yang mencemari, menjadi panas bumi ya. Itu ditangkap, disedot, nanti melalui proses, itu apinya, gasnya itu dibakar. Pengelolaannya masih berjalan sampai saat ini? Saat itu, setelah di uji coba, itu cuma berjalan kurang lebih 4 hari. Setelah itu gagal. Karena pipanya terendam air, jadi nggak ada gas yang keluar dari TPA tersebut. Ya tadi saya bilang, karena tanah gambut, jadi dia turun. Sehingga pada saat hujan, terus TPA kita terendam air, ini pipanya terendam air. Ini kan nggak mungkin ada gas di air tersebut. Sehingga gagal. Dan memang setelah kita teliti, di melakukan penelitian, itu sampah organik yang ada itu karena kerendam dengan air lindi dan basah terus. Justru nggak ada bakteri yang bisa mengurai yang menimbulkan gas. Nah ini kegagalan. Sehingga sampai saat ini, PT Kigoko itu menarik diri. Dan sekarang masih ada sisa-sisa konstruksinya. Mesin-mesinnya juga masih ada. Itu salah satunya. Tapi sel yang dikelola oleh Kigoko itu akan tetap kita pertahankan, kita rapikan, nanti akan kita jadikan hutan kota di situ. Kita sedang mengembangkan sel baru dengan sistem sanitari landfill. Berarti konsepnya memang harus khusus sekali kalau untuk TPA kita? Iya. Intinya memang harus perlakuannya khusus karena kali itu. Baik. Kebanyakan di seluruh Indonesia yang berada di lahan gambut itu boleh dikatakan banyak yang gagal. Jadi tidak ada TPA yang ada di lahan gambut itu yang berhasil benar-benar murni sanitari landfill. Baik. Kita sampai dulu Pak penelpon. Ada Pak Abdul Karim di Tanjung Raya 1. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Pak Hedi Gangtono dan Ibu. Iya. Kem salam, Pak. Nama saya Abdul Karim. Alamat Jalan Mungnya Raya 1 Gangprasaja. Iya. Kebetulan saya ketua RT1 RW15 Kelurahan Dalam Bugis. Dan kebetulan lagi kemarin ada pertemuan dengan Bapak Camat yang mensosialisasikan rencana dinas kebersihan untuk memasang kontainer TPS di Tanjung Raya 1. Nah di situ berdasarkan perda itu batasnya dari jam 6 ke jam 6, Pak. Dari jam 6 sore ke jam 6 pagi. Nah alangkah baiknya ditoleransi untuk penarikan kontainer itu sampai jam 7. Karena yang sering saya lihat itu rata-rata orang mau pergi bekerja, Pak. Sekitar setengah 7 jam 7 membawa sampah. Oke. Yang saya lihat rata-rata pada umumnya itu jam 7 masih ada yang membuang sampah. Alangkah perda tersebut bisa ditoleransi untuk penarikan kontainernya sampai dengan jam 7. Saya rasa itu tadi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT, terima kasih. Kalau jam 7 nanti khawatir bentrokan dengan jam masuk anak sekolah ya, Pak. Tapi gimana Pak tangkapannya? Ya memang latar belakang jam 6 sampai jam 6 itu Pak Abdul Kadir mengingat pada saat jam tersebut lalu lintas masih sepi ya. Orang belum pergi ke kantor. Tapi fakta di lapangan, orang kalau buang sampah ya maunya sekali jalan. Jadi rumah bawa misalnya kalau jam setengah 7 masuk kantor, setengah 7 berangkat, itu sekalian buang. Nah ini terus terang akan kita diskusikan nanti Pak Abdul Karim modelnya seperti apa. Karena kalau nanti sampai jam 7, pada saat mobil, ameral, truk itu bongkar muat, ini kan mengganggu lalu lintas pada jam-jam macet. Itu sebenarnya seperti itu ininya. Latar belakang kenapa jam 6 gitu kan. Jadi di saat pagi orang masih belum keluar rumah, di TPS sudah bersih. Belum lagi kalau Tanjung Raya 1 ruas jalannya relatif sempit ya. Kalau ada bongkar muat sudah pasti akan tersendat ya Pak? Rata-rata 9 meter di sana lebarnya. Memang terasa sempit sekali kondisi sekarang yang lalu lintas sudah sangat padat ya. Nah sehingga saran Bapak nanti untuk diperpanjang, ini akan kita coba lihat nanti efektivitasnya. Baik, Pak penatuan selanjutnya ada Pak Haji Syafruddin di Siantan. Yuk. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak. Kalau kita melihat di Bundana Utara, Alhamdulillah. Nampaknya sudah tergibis banyak jalan berusaha. Mungkin itu TPA-TPA ini sudah cukup baik Pak. Cuman saya ingin saran. Dulu pernah disarankan dengan Pak Wali Gota bahwa untuk mengangkut sampah dari masyarakat. Ini kan masih manual Pak Pak. Pas saya kekelombak. Kemarin pernah saya saran bahwa bagaimana kalau para pengangkut sampah yang ada di ganggang itu diberikan pakai tosa. karena saya dulu pernah memberikan tosa dua kepada pengangkut sampah. Jadi Alhamdulillah saya bayarkan uang muka itu tosanya. Tapi selepas itu kreditnya itu dibayar oleh pengangkut sampah itu sendiri. Sehingga di Gang Selat Sumba ini Alhamdulillah orang tidak buang ke parit lagi Pak. Cuman kalau sudah di parit-parit besar seperti di Jalan Selat Sumba Dalam itu masih orang-orang masyarakat itu masih buang sampah di parit juga Pak. Jadi kalau dalam hal ini pengangkut sampah itu pakai tosa udah semuanya di daerah-daerah ganggang itu cepat untuk mengangkut. Terasa ini tidak ada bermasalah Pak. Nah ini saran-saran saja. Mudah-mudahan Kota Madia ini bersih dari sampah-sampah yang berserakan di Jalan Selat Sumba. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sarannya Pak. Jadi untuk tosa, kita sudah membagikan tosa itu kurang lebih ada sekitar lima belasan RW yang nanti rencana setiap RW akan diberi tosa. Tapi secara bertahap, pernah kita mengharapkan bantuan dari CSR-nya perusahaan-perusahaan yang selama ini membantu kita. Kemarin aja ada tiga tosa yang kita bagikan juga untuk beberapa RW yang kita anggap berprestasi. Jadi kalau bicara masalah sampah nih, memang ini adalah pekerjaan yang memerlukan, apa namanya, keseriusan lah. Kita juga coba akan mencoba, ini menjumpulkan tantangan kita ke depan. Karena intinya sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Negara-negara maju itu mereka sudah sangat, apa namanya, sangat memperhatikan membuang sampah itu sekecil mungkin gitu, untuk sampai ke TPA. Jadi misalnya gini, kita di rumah ada memproduksi sampah organik, terus anorganik ya misalnya. Itu udah kita bilang, yang organik itu tidak langsung dibuang ke tempat bak sampah, tapi diproses, kalau kita punya halaman ada tanah gitu, ditanam. Dijadikan pupuk misalnya seperti itu. Kalau sekarang kan keceturungan kita, biasanya sampahnya semuanya langsung dibawa ke TPA ya Pak. Pak, saya mau dengar saran, ada Pak Junaidi yang sudah bergabung dengan kita di Lentelfon. Silahkan Pak Junaidi, selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Yudi. Kemsalam Pak Junaidi. Pak, saya Junaidi Pak, ketua RW13, panjang hulu. Iya Pak Junaidi. Nah kebetulan saya selama menjabat ini, belum pernah Pak dapat bantuan-bantuan pembuangan sampah. Mudah-mudahan dengan rencana Bapak, saya tunggu Pak hasil realisasinya Pak. Iya Pak. Pak Junaidi boleh ditanya. Terus saya ingin bertanya Pak, apakah semua tempat pembuangan sampah itu, itu terblokir Pak? Artinya begini, kalau RW13 itu buangnya kan di daerah Tanjung Hulu Pak ya, ke Tanjung Hulu. Boleh nggak buangnya ke Tanjung Hilir gitu Pak? Soalnya pernah kejadian Pak, ada warga kita yang buang ke tanah itu ditegur oleh warga di Tanjung Hilir. Eh kamu nggak boleh buang di situ, begitu Pak. Tolong penjelasannya Pak, gitu. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Junaidi. RW-nya belum pernah dapat, tadi katanya RW yang berprestasi yang dapat ya Pak. Prestasinya harus seperti apa nih, biar bisa dapat TOSA? Yang mereka yang aktif ya, yang aktif dari sisi Gotong Royong, terus dari sisi pembayaran PBB-nya, apa namanya, tepat waktu misalnya. Itu biasanya yang kita dapat laporan juga dari kelurahan. Itu biasanya yang kita kasih reward lah, gitu. Berarti Pak Junaidi ini harus mengerahkan warganya dulu untuk lebih rajin Gotong Royong dan bersih-bersih lingkungan ya. Nah yang menarik tadi Pak, terakhir yang disoroti Pak Junaidi juga adalah, apakah buang sampah ini sama seperti bikin KTP? Kalau sudah di satu kelurahan, satu kelurahan saja tidak boleh ke yang sebelah. Jawabnya setelah ini Pak, kita harus jodoh dulu saudara Sapa Pontianak akan kembali setelah yang berikut ini. Kita masih di program Sapa Pontianak, kerjasama pemerintah kota Pontianak dengan Kompas TV Pontianak untuk memberikan Anda kesempatan berdialog langsung dengan pemimpin kota Pontianak. Nah tadi, telponnya sudah berdering lagi. Tadi sudah ada penelpon yang masuk, pertanyaan keduanya belum sempat dijawab. Tapi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, nomor lain telpon interaktif masih sama, ada di layar kaca Anda, silahkan dihubungi, tapi mengantri. Kita jawab dulu pertanyaan tadi yang terakhir. Di Tanjung Hulu, warganya mau buang sampah di Tanjung Hilir tidak boleh? Benarkah begitu? Saya rasa tidak dilarang. Selama buang sampahnya memang secukupnya, satu keresek, dua keresek. Tapi kalau buangnya satu beca, satu pick up, itu mungkin yang punya tetangga. Itu warga dari sana kok buangnya ke sini, protes. Itu juga pernah terjadi. Tapi kalau buangnya cuma satu keresek, berasanya tidak ada masalah. Tidak masalah ya, asal jangan satu pick up, buangnya kan penuh. Pak, ada Pak Jamal di perumpat, Pak. Kita sapa, selamat sore, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ini dengan Pak Jamal, Pak. Iya, Pak Jamal. Ini ada warga nanyakan, Pak, masalah jalan, Pak. Sampai sekarang belum ada realitasnya, Pak, untuk jalan itu, Pak. Perumpat. Di warga nanyakan saya terus, Pak. Dan pelayanan-pelayanan semua sudah ke kota, Pak. Jadi saya ditanya terus, Pak. Ada cara tanya, bagaimana Pak Jamal, dia bilang. Saat itu sudah ngadap ke mana-mana, dia bilang kan. Tapi sekarang, bermanja, dia bilang kan. Dia bilang, sabar dulu lah, dia bilang kan. Ini bagaimana, Pak? Berminta, bermanja bapak, ya, Pak. Ini biar warga tahu, Pak. Masalah jalan. Terima kasih, Pak Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau topiknya tentang kabut asap, sampah, pendidikan, tetap jalan pasti. Ada yang nanya. Silakan, Pak. Ya, itu sudah masuk dalam program selama masuk wilayah kota. Jadi bertahap. Mungkin itu proses, lagi proses lelang. 24 itu tetap masuk skala prioritas. Oke, skala prioritas ya, Pak. Jadi Pak Jamal harus lebih sabar lagi nih, bilang dengan warganya. Iya. Pak, terkait dengan pengolahan sampah, kita kembali lagi tadi soal perluasan TPA. Sekarang sudah sampai 40 hektare yang akan dialokasikan pemerintah kota Pontianak untuk TPA. Kenapa kita perlu sangat besar sekali tempatnya? Apakah kita akan menerapkan sistem yang berbeda yang akan membuat nanti manajemennya lebih baik? Enggak, jadi kita memang mempersiapkan itu untuk jangka waktu sampai panjang, jangka panjang. Jangka panjang dan sekarang sudah ada beberapa investor yang ingin berminat, ingin mengolah sampah kita menjadi energi listrik. Ini sedang kita kaji, sudah dikelayakannya dan silakan. Kalau mereka mau menanamkan modelnya untuk menjadi energi listrik, kita sangat senang hati. Kita tinggal menyiapkan lahan sama angkutan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat sama-sama, kita harus bersama-sama masyarakat. Karena persoalan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semangat, karena akan berat. Kalau dari masyarakatnya tidak ikut berpartisipasi. Mungkin masyarakat yang satu ini juga ingin berpartisipasi, Pak, ada Pak Fredy. Halo, selamat sore. Selamat sore, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Fredy. Pak Edi sudah kembali sama saya ini. Silahkan Pak. Pak Edi, Pak Edi. Iya Pak. Bapak ingat waktu kita berkunci sama masyarakat, Pak, di Jalan Kemakmuran? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang ini, Pak, kalau hujan, satu jam saja, Pak, ini kan banjir, Pak. Tempatnya banjir. Jadi kemarin kan waktu kita berkunci sosial, saya kan mengajukan, mengusulkan. Kalau Jalan Kemakmuran di Swinyo, Pak Arit itu kan sumbat. Nah, jadi kemarin kan semua masyarakat, waktu saya kemarin gotong royong sama Pak Edi, saya bilang dia, ini sebetulnya kita sah-sah saja gotong royong. Tapi sehingga saya, kalau kemarin gotong royong itu, itu kalau tidak sesu, tanggung jawabnya itu programnya itu kan ada sekarang ya, Pak. Nah, kan yang saya inginkan itu sekarang itu, Pak, bagaimana untuk mengatasi air tidak fonda. Jadi, saya mau, itu, Paris yang ada, Pak, di Swinyo, lingkungan penuh lokal kemakmuran yang Bapak Edi kemarin saya usulkan, itu pasti benar, Pak. Nah, saya mau seperti itu. Nah, terus ini ada satu lagi, Pak, ini menyimpang nih, Pak. Jadi, saya mungkin ini kan, saya lapor Bapak ini menyimpang, Pak, malam minggu, asian dan subuh. Saya lihat, Pak, ini apa nih, yang warnet, Pak. Saya penasih, Pak. Saya lihat di warnet, itu kan 24 jam. Apakah tidak ada perjalan, Pak. Saya lihat di warnet, ada anak-anak kecil, subuh-subuh, anak kita mungkin kelas 2 atau kelas 3 itu lah, kan, Pak. Atau saya lihat yang lain-lain, usianya kan, usia generasi ini udah, Pak. Tepatnya terus. Ini saya nangis mata-mata kainnya, belum, Pak. Baik, operasional warnetnya yang perlu di atas sih, ya, Pak. Nah, coba, semuanya. Terima kasih, Pak Freni, mohon maaf. Tolong, Pak. Kalau itu tolonglah, Pak, saya dibantu, Pak. Sama yang sampah tadi, Pak, ya, Pak Freni. Baik, sudah ditangkap, Pak. Maksudnya, silakan, Pak Edi, ditangkapi. Ya, Pak Freni, untuk yang saluran, nanti kita sama-sama turun, Pak. Saya nanti akan ajak PU untuk ke lapangan, ngecek di situ. Dan memang harus proaktif masyarakat. Karena masyarakat yang lebih tahu sehari-hari, kalau habis hujan, tergenang atau tidak, ya, sumbatnya di mana. Nah, supaya kita lebih mudah. Memang ada petugas-petugas di perjalanan umum itu, tapi mereka punya keterbatasan. Nah, tenaga maupun keterbatasan saat menganalisis permasalahan. Tapi kalau masyarakat menunjukkan, di sini nih, Pak, kalau habis hujan, setelah 2 jam, pasti banjir. Karena ini, gitu kan. Nah, kita bisa atasi. Ya, Pak Freni, ya, ini sama-sama kita. Jadi pekerjaan PU juga lebih gampang, ya? Iya. Yang terakhir, Pak, ini boleh dilakukan sedikit saja, ya? Nah, warnet itu kita sudah lakukan aja. Jadi, kalau setiap ada laporan masyarakat, nanti Pak Freni di mana lokasi warnetnya, kita akan lakukan penertiban. Jadi, kalau sampai ditemukan, misalnya pelajar atau anak kecil, itu akan kita tutup warnetnya langsung, ya. Kita kasih peringatan, pertama, kalau misalnya masih lagi terjadi pelanggaran, kita tutup. Dan itu sudah ada banyak warnet yang laporan masyarakat yang kita lakukan tindakan. Tetap akan ada sanksi tegas yang dijatuhkan pemerintah kota. Pak, kita akan jeda dulu sejenak, kita masih punya satu segmen lagi, saudara, di Sapa Pontianak setelah ini. Mungkin masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, sekitar satu atau dua orang penelpon. Tapi kita harus jeda dulu, nomor lain telpon interaktif masih sama, silakan Anda catat dan dihubungi setelah yang satu ini. Bicara soal pengelolaan sampah, saudara, memang sepertinya kesannya sepele. Ini hanya sampah, sisa-sisa yang sudah tidak terpakai lagi, tapi siapa sangka barang-barang sisa ini justru bisa menimbulkan masalah jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, belum lagi soal banjir ketika misalnya sampah ini menyumbat di saluran air, belum juga masalah-masalah penyakit yang bisa ditimbulkan karena genangan sampah. Nah, pemerintah kota Pontianak sudah mengantisipasi ya Pak dengan memperluas tempat pembuangan akhir. Masalahnya tentu tidak bisa selesai sampai di situ, jangka panjang, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah ini supaya tidak menimbulkan masalah? Ya, tetap dengan prinsip 3R tadi kan. Jadi, sudah kita lakukan, cuma masih belum maksimum lah. Kita sedang masih terus berupaya bagaimana manajemen sampah ini sampai ke titik yang ideal. Nah, sekarang juga sudah ada banyak masyarakat yang melakukan inisiatif membuat bank sampah. Misalnya ada bank sampah Rosela di Purnama Agung 7, terus yang ada di Selat Sumba, ada di Timur juga. Ada kurang lebih 9 lah bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Dan bahkan masyarakat ada satu jalan itu dia membayar PBB-nya dengan sampah. Jadi, sudah menghasilkan. Nah, cuma kalau saya lihat, itu sampah yang dikelola adalah sampah-sampah yang bernilai, memang bernilai ekonomis tinggi berupa itu tadi. Botol bekas minuman aqua, minuman-minuman plastik itu. Tapi sampah yang resek, yang organik itu masih tidak ini. Apa yang bisa kita lakukan supaya optimal juga sampah-sampah yang dianggap saat ini tidak bernilai ekonomis itu? Ya, karena begini, sampah yang ini kan didaur ulang, diresekel menjadi biji plastik untuk yang tadi itu. Tapi untuk sampah-sampah yang keresek kan sulit. Mereka ngolahnya itu sulit. Seharusnya ada mesin yang harusnya bisa mengolah atau membakar itu menjadi hilang atau menjadi plastik kembali. Terus organiknya ini bisa menjadi kompos seharusnya atau menjadi gas metan. Ini yang belum ada masyarakat. Karena itu diperlukan lahan. Diperlukan juga peralatan mesin, teknologi. Yang sekarang dilakukan baru sebagai pengepul sampah yang diambil dari rumah-rumah tangga tersebut. Pak, kita satu penelpon terakhir ya. Boleh kita sapa? Ada Pak Ahmad Yunus di Pontianat. Silahkan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Walaupun salu singkat saja, Pak. Selamat sore. Sore, Pak Yunus. Ngapas? Jadi, saya pernah membaca di majalah. Tiap hari berimang sampah. Tetapi mereka bukan sampahnya masyarakat. Itu kata-kata yang paling bagus, gitu. Tiap hari berimang dengan sampah, tapi bukan sampah masyarakat. Nah, ini orang-orang yang bekerja sampah ini yang harus kita perhatikan, Pak. Saya melihat mereka ini bekerja, terutama di pak-pak sampah itu. Walaupun di situ sudah ditetap jadwal jam pembuangan, tetapi ini tidak diikuti oleh masyarakat. Baik, akhirnya, Pak. Karena apa? Karena ada beberapa yang pengumpul-pengumpul dari gang itu membuang sampah siang hari. Jadi, diikuti oleh masyarakat. Jadi, jam jadwal itu tidak berguna jadinya, gitu. Itu pertama. Kedua, saya ingin coba memberikan saran supaya TBA itu tidak terkonsentrasi pada satu tempat, yaitu di Siantan sana. Oke, kalau bisa ada tempat lain juga ya, Pak. Kalau bisa diperluas, sampai mungkin diperbatasan-perbatasan antara kita dengan kuburaya atau kita dengan Kabupaten Pontianak. Pak Yunus, mohon maaf, harus saya potong waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung, Pak Yunus. Jangan hutan sampah ini lebih cepat. Itu saja, Pak Yunus, Pak. Assalamualaikum. Kemalian, Pak Yunus. Sudah, Pak Yunus. Jadi, untuk lahan TPA, itu memang kita sulit mencari lahan ya. Karena umumnya, sekarang lahan di Kota Pontianak ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi yang kosong dan luas. Apabila kita peruntukan untuk sampah, pasti akan diprotes. Provinsi sudah ada TPA regional namanya. Tapi sampai saat ini sudah enam tahun. Tidak ada realisasinya. Itu memang bantuan dari pemerintah pusat. Rencananya waktu itu di kilometer 40 Ambawang. Dan itu lahannya sangat memungkinkan karena berbukit-bukit. Sangat ideal lah untuk sampah berkonsep sanitary landfill. Kita berharap promisi tetap pusat tetap, program ini tetap dijalankan untuk meng-cover sampah. Dan di Pontianak Selatan kita sudah buat, Pak Yunus, tempat pengurangan sampah tadi. Organik menjadi kompos minimal, mengurangi kemacetan transportasi dari Selatan atau Tenggara, Barat ke TPA. Artinya upayanya sudah dilakukan untuk memecah tadi ya konsentrasi sampah. Tadi juga pertanyaan soal masyarakat yang membuang di luar jamnya. Tadi juga sudah dijelaskan akan ada sanksi di piring ya, Pak. Dan akan ada petugas yang berjaga. Pak, waktu kita terbatas ini adalah terakhir mungkin saya minta kalimat penutup dari Bapak untuk menutup sampah Pontianak hari ini. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silahkan. Ya, saya mengajak kepada masyarakat Pontianak tetap tidak membuang sampah sembarangan. Terus coba secara cerdas bagaimana memanage sampah di rumah gitu. Agak sedikit bekerja lebih rajin dikit ya Pak? Ya, lebih rajin dikit misalnya memilah sampah organik menjadi organik. Terus kita akan menyiapkan nanti bak sampah organik dan organik. Ada dua. Jadi masyarakat hanya kita minta untuk membuang sampah yang, sampah-sampah yang organik di kota yang organik. Yang organik dan organik. Terus pengangkut sampahnya akan kita coba. Nanti kita lakukan pelatihan dan kita akan coba bekerja sama dengan ketua-ketua RT RW ya. Supaya nanti lingkungan-lingkungan tersebut bisa menjadi pilot project bagaimana pengolahan sampah yang baik. Itu harapan kita ke depan. Sehingga sampah tadi nanti ke depan bukan menjadi busuh atau sampah yang sebenarnya, tapi sampah yang mempunyai nilai. Itu yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Edi Kamtono sudah hadir hari ini di Sapa Pontianak. Saudara Sapa Pontianak bisa anda saksikan setiap hari selasa di jam dan waktu yang sama. Tentu saja di Kompas TV Pontianak hasil kerjasama Kompas TV dengan pemerintah kota Pontianak. Bicara soal sampah memang menarik sekali, tapi saya rasa ini pemerintah kota Pontianak. Saudara sebenarnya agak sedikit merendah juga ketika bilang manajemen pengelolaan sampah masih belum begitu baik. Karena kemarin baru-baru ini ada pemerintah daerah dari Jambi yang juga datang ke sini untuk belajar manajemen sampah ya Pak. Nah tapi itu bukan berarti harus berpuas diri. Yang jelas bagaimana pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat kota Pontianak. Paling tidak kepedulian bisa ditunjukkan dengan membuang sampah sesuai dengan boxnya, organik dan anorganik. Akhir kata saudara terima kasih atas perhatian Anda di Sapa Pontianak hari ini. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!